Pemirsa Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, Fad Elfus alias Fad Arafik difonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan dalam kasus korupsi pengadaan Al-Quran. Fonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Fad 5 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim Tibikor, Harion menyatakan Fad Arafik terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama. Fad sendiri menerima fonis tersebut dan mengaku bersalah. Fad telah mengembalikan uang yang diterima dari hasil korupsi sebesar 3,4 miliar rupiah ke rekening KPK. Fad bersama-sama politisi Partai Golkar, Zurkarnail Jabar, dan putranya Dendi Prasetya telah terbukti menerima uang senilai total 14,3 miliar rupiah dari Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia, Abdul Qadir Alaidrus terkait proyek pengadaan Al-Quran di Kemenak. Sebelumnya, Fad juga sempat dijebloskan kelapa suka miskin karena difonis bersalah dalam kasus korupsi dan penyesuaian infrastruktur daerah DPID. Fad terbukti melakukan swap sebesar 5,5 miliar rupiah kepada anggota DPR, Wao Denul Hayati.